Intro Halo, apa kabar? Senang sekali jumpa lagi dengan Anda bersama saya, Karisma Hamzah dalam acara EBM Talk Show. Pada hari ini, kita akan membahas seputar gluten. Apa itu gluten? Apakah gluten itu jahat bagi tubuh kita? Atau gluten itu bikin gemuk? Nah, simak terus pembahasan kami pada hari ini. Nah, untuk itu kita juga ada giveaway. Jangan lupa, giveaway-nya adalah 3 voucher OVO selilai 100 ribu rupiah untuk 3 pemenang yang beruntung. Caranya mudah. Di akhir acara nanti, narasumber saya akan punya 1 buah pertanyaan. Silahkan jawab pertanyaannya, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa di-like, dan subscribe, dan share sebanyak mungkin. Semoga beruntung! Nah, untuk mengetahui seputar gluten lebih lanjut, sudah hadir bersama saya produk spesialis dari Perten, yaitu Mbak Revita Julianti. Hai Mbak Vita! Halo Mbak Karisma! Apa kabar Mbak Vita? Alhamdulillah, Mbak Karisma gimana Mbak? Baik, Alhamdulillah. Mbak Vita sehat ya? Iya, Alhamdulillah sangat sehat hari ini. Alhamdulillah, bugar ya kelihatan. Mbak Vita, dipanggilnya Mbak Vita aja ya? Boleh. Oke Mbak Vita, kita kan hari ini akan membahas seputar gluten ya Mbak Vita ya. Banyak kan orang yang berpikiran bahwa gluten ini adalah suatu faktor yang harus dijauhin, dan gluten ini membuat kita gemuk, dan lain-lain. Sebenarnya, apa itu gluten Mbak Vita? Nah, gluten adalah bagian dari tepung terigu Mbak. Jadi, di dalam tepung terigu itu terdapat protein yang namanya didominasi oleh protein gluten. Jadi, apabila suatu tepung terigu itu mengandung kadar gluten yang tinggi, maka berarti kadar protein di dalam tepung terigu itu juga tinggi seperti itu. Mbak Vita, jadi apakah betul gluten itu hanya bisa ditemukan di tepung terigu, atau di mana saja terdapat gluten? Tepung terigu tidak hanya di gluten, tidak hanya ditemukan di tepung terigu. Tetapi memang kadar gluten paling tinggi bisa didapatkan dari tepung terigu. Mbak, sebenarnya tepung terigu ini apa sih? Terbuat dari apa? Tepung terigu terbuat dari biji gandum, yang setelah melalui proses pengolahan, dia menjadi tepung terigu. Nah, Mbak Vita, sebenarnya tepung-tepung yang dimaksud tadi, itu tepung yang terbuat dari apa Mbak? Jadi, begini Mbak Arifma, untuk tepung itu terdapat berbagai macam tepung. Jadi, kalau kita lihat di pasaran kan ada tepung terigu, ada tepung beras, tepung ketam, tepung panah kerja, maizena, seperti itu. Nah, tepung-tepung itu berasal dari berbagai macam berasanya. Jadi, kalau kita yang biasa familiar, tepung terigu, itu berasal dari biji gandum. Tepung terigu berasal dari biji gandum. Kemudian, yang biasa kita sering pakai, tepung maizena ya, Mbak, Wow, ternyata banyak ya. Banyak yang di seris tepung. Sekarang, kita akan membahas seputar tepung. Ini sebenarnya paling basic ya, bagaimana sih cara membuat tepung? Jadi, kalau untuk membuatan tepung, khususnya untuk tepung terigu, itu kan berasal dari biji gandum ya, Mbak ya. Nah, prosesnya itu secara global terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah proses persiapan, kedua adalah proses penggilingan. Proses persiapan itu sendiri terbagi menjadi dua proses. Yang pertama adalah proses cleaning, yaitu biji gandumnya melalui proses cleaning, dibersihkan dulu, kemudian setelah itu masuk ke proses pengkondisian. Di mana di dalam proses pengkondisian ini, akan ada penambahan-penambahan seperti air, seperti itu. Kemudian setelah melalui tahap pengkondisian, akan masuk ke proses penggilingan. Dalam proses penggilingan ini pun terbagi menjadi tiga step. Yang pertama, biji gandumnya itu dihancurkan, penghancurkan biji gandum, kemudian yang kedua adalah pengecilan ukuran partikel, dan yang terakhir adalah proses pengayakan. Nah, sebenarnya kita juga sering melihat nih, Mbak Vita, kadang-kadang kan ada sekarang yang gluten-free, gluten-free, makanan-makanan yang gluten-free. Apa sih sebenarnya istilah gluten-free ini? Maksudnya nggak mengandung tepung begitu, atau bagaimana, Mbak? Jadi begini, Mbak. Kalau sesuatu makanan itu terdapat label gluten-free, itu artinya makanan tersebut bebas gluten. Jadi tidak mengandung gluten lah di dalam bahan makanan itu. Ini biasanya ditujukan kepada teman-teman kita yang menghidap penyakit celiak atau intoleransi terhadap gluten. Oh, gitu. Jadi bukan untuk orang-orang yang sedang diet ya. Karena tadi yang kita sebutkan tadi, pizza, donat, dan lain-lain itu yang enak-enak itu. Yang biasanya harus dihindari orang yang sedang berdiet, ya kan? Jadi sebenarnya gluten ini menggemukan atau tidak sih, Mbak? Sebenarnya gluten ini memang kalau untuk balik lagi tadi ya, Mbak ya, makanan gluten-free memang ditujukannya untuk teman-teman yang menghidap penyakit celiak. Sebenarnya untuk itu. Sebenarnya untuk intoleransi tersebut ya. Sebenarnya untuk orang-orang yang tidak intoleransi terhadap gluten, yang tidak mempunyai alergi gitu ya, tidak punya alergi lah bahasanya. Tapi dia mengkonsumsi makanan yang gluten-free, sebenarnya efeknya di dalam tubuhnya berarti makanan yang tadi dia syarap itu tidak mengandung nilai tambahan. Jadi tidak ada proteinnya lah seperti itu. Cuma mungkin bahasnya, keuntungan lainnya kalau misalnya yang sedang diet nih, mengkonsumsi yang gluten-free, artinya kan dia mengkonsumsi makanan yang proteinnya rendah seperti itu, Mbak. yang berarti artinya tidak mengandung tepung terigu di dalam makanan itu. Nah, itu bisa bermanfaat untuk diet. Karena kan seperti yang kita tahu, biasanya orang-orang diet itu menghindari minyak, santan, mentega, dan tepung terigu. Oh, iya betul-betul itu sangat mengemukan betul. Minyak, santan, mentega, tepung terigu ya. Wah, itu betul-betul harus dihindari ya selama kita lagi diet ya. Tapi, Mbak, tadi kan disebutkan mengenai yang gluten-free. Nah, apakah yang gluten-free itu berarti tepungnya terbuat dari gandum juga atau tepungnya terbuat dari yang lain? Kalau untuk yang gluten-free, tentu tidak terbuat dari tepung terigu. Berarti dia tidak terbuat dari biji gandum. Namun biasanya, dia tetap menggunakan tepung, tapi tepung-tepung lain. Seperti tepung almond, seperti itu, Mbak. Tepung beras, gitu. Ya, dari tepung jagung, bisa jadi dari tepung, dari umbi singkong, kayak gitu. Betul-betul, betul. Ya, ya, betul. Masih banyak alternatif tepungnya yang lain ya. Oke, Mbak, gluten-free ini termasuk dalam protein. Apakah terdapat perbedaan antara roti dengan gluten yang rendah dan roti dengan gluten yang tinggi? Biasanya kita bisa melihat secara kasat mata ya, Mbak. Kalau roti tersebut mengandung gluten yang tinggi, itu biasanya kita lihat dari tingkat mengembangnya dari roti tersebut. Jadi kalau gluten yang tinggi, berarti dia mengembang sempurna tuh, Mbak. Kalau kita lihat cantik-cantik gitu kan rotinya, itu biasanya glutennya tinggi. Saya sendiri sebenarnya ya, Mbak Vita, kalau misalnya saya buat roti, walaupun saya sudah menguleni gitu ya, sedemikian rupa, udah capek banget muleninya, udah berlinang air mata, berbaluh-peluh gitu ya. Tapi kalau roti saya yang saya buat itu kok malah keras ya? Dan bahkan bisa buat, istilahnya buat seperti lempar batu gitu ya. Kerasnya seperti batu. Kok bisa dijelaskan kenapa? Apa saya salah memilih tepung atau bagaimana, Mbak? Biasanya seperti itu, Mbak. Kalau misalnya, jadi tepung itu terbagi menjadi, khususnya untuk tepung terigu ya, Mbak ya, terbagi menjadi tiga kategori lah. Untuk yang pertama itu, tepung terigu protein rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kalau misalnya, kita sebenarnya mau bikin roti, donat yang butuh mengembang sempurna, itu kita harus memilih tepung terigu protein tinggi. Agar, gluten yang terkandung di dalam tepung terigu itu juga tinggi. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau saya beli tepung yang glutennya tinggi, atau protein tinggi, sudah pasti dijamin roti saya akan enak ya, Mbak Sita. Kalau resepnya sempurna gitu, Mbak. Kembalik lagi ke resepnya. Karena bikin roti itu tantangannya luar biasa lho. Betul, betul. Jadi sejujurnya saya juga nggak bisa bikin roti. Betul, betul. Nyerah saya kalau bikin roti ya. Nah, Mbak, kalau misalnya mie dan pasta, ini kan menggunakan tepung. Ini tepungnya glutennya tinggi apa rendah? Pasta dan mie ini? Kalau untuk mie sendiri kan sebenarnya terbuat dari tepung durung semolinan, dicampur air, garam, dan telur ya, Mbak ya? Betul. Cuma kalau misalnya kita melihat, mie dan pasta itu sendiri kan dia tingkat penyalannya itu memang harus sempurna sekali. Betul. Jadi sehingga tepung terigu yang pas untuk pembuatan mie dan pasta itu adalah tepung terigu protein tinggi. Jadi yang glutennya tinggi. Seperti itu. Ternyata itu rahasianya pasta yang enak. Jadi pasta-pasta dari Itali itu kan terkenal ya, misalnya al dente lah, kenyal, dan segala macam. Nah mungkin itu karena protein, jenis protein yang dipakai sesuai dan benar gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri tepung yang baik itu? Kalau untuk ciri-ciri tepung yang baik itu kita bisa melihat secara fisiknya ya, Mbak ya. Pasti dia warnanya harus putih. Ya putihnya bisa putih atau broken white gitu. Jadi masih masuk ke putih lah seperti itu. Selain itu, kita harus melihat dari teksturnya. Dia harus terus bersih dan tidak berbau. Itu yang paling penting sih. Jadi kalau misalnya kita cium sudah bau apa, itu berarti kualitas tepung terigunya sudah tidak baik lagi. Oh begitu. Nah, apa saja pengujian yang diperlukan untuk menentukan kualitas tepung? Kalau untuk pengujian yang dilakukan untuk tepung terigu, itu ada berbagai macam. Selain yang pertama pasti uji protein, ya Mbak ya? Selain diuji dengan visual ya, secara kita lihat. Apa ada pengujian lagi secara kimia biasanya? Oh ya, bagaimana Mbak? Kimia itu pun ada beberapa. Yang pertama protein, uji protein, uji kadar air, uji kadar abu, kemudian uji nilai gluten, dan nilai volume number-nya. Oh, jadi saya penasaran tuh tadi. Barusan ada disebutkan oleh Mbak Vita adalah uji nilai gluten. Jadi ada alat ukur untuk mengukur kadar gluten? Ada dong, Mbak. Wow, apa namanya Mbak Vita? Namanya glutometic. Glutometic. Jadi glutometic adalah alat untuk mengukur kandungan gluten? Iya. Di dalam tepung. Wah, luar biasa ya. Tapi dalam tepung ya, bukan pada makanan? Di dalam tepung. Di dalam bahan mentah ya? Bahan mentah. Betul. Oh, begitu. Gimana cara ukurnya, Mbak? Kalau untuk pengukurannya ini, nanti ada satu set namanya glutometic set. Itu terdiri dari glutometic itu sendiri yang pertama. Kemudian yang kedua ada centrifus-nya. Dan yang ketiga ada alat lagi namanya glutort. Jadi tiga serangkaian alat ini yang berfungsi untuk mengukur nilai gluten di dalam tepung. Seperti itu. Berapa lama itu pengukurannya? Pengukurannya ini sekitar 2-3 menit. Oh, cepat ya ternyata ya. Dan banyak jumlah sampel yang dibutuhkan? Jumlah sampel yang dibutuhkan tidak banyak sih. Jadi hanya ada tube beberapa mili saja. Itu dalam sekali pengujian kita bisa melakukan untuk dua kali sampel. Sebenarnya Mbak Vita, ini kan tadi alat untuk mengukur gluten ya. Sebenarnya kita sendiri sebagai user atau sebagai konsumen tidak membutuhkan itu untuk di rumah. Wah, saya mau mengukur kadar tepung saya berapa nih sebelum saya membuatku. Itu kan rasanya tidak mungkin. Jadi sebenarnya siapa yang membutuhkan alat untuk mengukur gluten ini? Alat untuk mengukur gluten ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik tepung itu sendiri. Oh, mereka membutuhkan ya? Mereka membutuhkan. Karena kan kalau kita beli tepung terigu nih, misalnya merek tertentu gitu. Di belakang kan suka ada komposisi dari di dalam tepung terigu itu ada berapa proteinnya, berapa kadar airnya. Dia harus mencantumkan juga keberapa sih kadar buternya. Oh, jadi itu nanti harus dicantumkan di belakangnya. Sehingga nanti apabila saya perlu, saya membeli dengan kandungan protein yang saya butuhkan. Saya tinggal lihat di belakang kemasannya. Oh, iya, iya, iya. Saya selama ini tidak memikirkan hal itu sih sebenarnya. Pada saat saya membuat kue, saya beli aja. Yang penting bisa membuat kue gitu ya. Saya pikir tepung terigu. Ternyata beda ya, tepung terigu itu ternyata banyak sekali macamnya. Dan ternyata informasi itu didapat dengan menggunakan alat glutamatic ini ya. Jadi, produsen itu atau industri-industri ini yang mengukur gluten ini. Mereka mengukurnya bagaimana? Mereka mengukurnya itu dengan sampel. Pertama itu dimasukkan ke dalam glutamatic, yaitu biasanya ada reager-reager tertentu. Yaitu bahan menggunakan bahan kimia seperti NACL dan air gitu. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah melalui proses di dalam alat glutamatic, dia memasuki ke alat kedua yaitu sentrifuse. Jadi, nanti diputar seperti itu. Nanti terpisah menjadi dua lapisan. Kemudian hasil dari sentrifuse itu kemudian dipimbang dan dimasukkan ke dalam alat yang ketiga yaitu glutor. Nanti pada saat di alat glutamatic ini, baru keluar langsung nilai berapa glutamatic indeksnya seperti itu. Oh, ini sudah menggunakan software? Iya. Wow. Jadi, bayangkan ya sampelnya masuk dalam bentuk tepung dan larutan gitu ya. Keluar dalam bentuk angka ya. Betul. Jadi, sudah langsung keluar hasilnya berapa ya. Ini perlu dikalibrasi nggak ya? Perlu dikalibrasi, biasanya setahun sekalian untuk kvalifrasi gitu. Kalau untuk produk glutamatic dari petan ini, biasanya satu tahun sekali dari kami gitu, dari PTA Badi Musa, itu yang mengkalibrasi di 4 produsen tersebut yang menggunakan alat kami. Nah, selain pabrik tepung yang menggunakan glutamatic ini untuk menguji kadar gluten, ada lagi lomba pabrik-pabrik lainnya juga menggunakan tekan. Oh ya? Apa aja tuh? Contohnya seperti pabrik mie instan, pabrik pasta, pabrik roti, pabrik biskuit, pabrik puding. Nah, itu mereka membutuhkan juga glutamatic untuk mengukur kadar gluten di dalam bahan baku yang mereka gunakan. Seperti itu. Betul, betul. Pokoknya kalau pabrik tersebut membutuhkan bahan baku tepung, itu pasti butuh glutamatic. Pasti ya? Pasti. Pasti sekali. Jadi, dia harus mengukur glutamaticnya untuk mendapatkan nilai gluten tersebut. Jadi, kalau misalnya ingat tepung, harus ingat perten. Ingat perten harus ingat saya dong. Oh, pasti dong. Oke, Mbak Vita. Oke, Mbak Vita. Betul-betul. Jadi, ingat tepung, ingat perten. Ingat perten, ingat Mbak Vita. Ya. Benar. Ingat Abadinusa. Betul. Oke, selain gluten, ada apa lagi, Mbak? Kalau untuk di tepung, itu biasanya diuji lagi selain nilai gluten, itu kita melakukan pengujian falling number. Oh, falling number. Falling number. Nah, perten juga punya tuh, Mbak, untuk alat uji untuk falling number-nya tersebut. Bahkan, alat falling number dari perten adalah satu-satunya alat yang metodenya tervalidasi secara internasional. Wow, dari namanya sih saya jelas ya, falling jatuh, number, nomer gitu ya. Jadi, nomer jatuh kalau diterjemahkan. Apa sih, Mbak, sebenarnya falling number itu? Sebenarnya falling number itu, betul, Mbak, kalau dikit artinya nilai titik jatuh lah ya. Nah, itu adalah suatu ukuran yang untuk melihat aktivitas dari enjim amylase yang ada dalam tepung. Oh, saya kira pada saat tepung dijatuhkan, gitu kita ukur. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Dikirain falling number-nya berapa gitu. Bukan ya? Bukan. Jadi, memang ada prosesnya untuk mendapatkan nilai falling number itu. Itu dengan alat yang dari pertanen juga namanya alat falling number. Nah, itu bertujuannya sebenarnya untuk melihat aktivitas dari enjim amylase yang ada di dalam tepung. Oh, untuk apa nih, Mbak, kita mengukur enjim amylase dalam tepung? Jadi, gini loh, Mbak, enjim amylase dalam tepung itu dia sangat-sangat berpengaruh terhadap pengembangan dari hasil produk, hasil olahan tepung. Ah, ini dia. Tadi saya salah menggunakan tepungnya karena kadar proteinnya. Sekarang saya salah enjim lagi. Mentesan roti saya gagal terus. Jadi, gimana, Mbak? Ya, jadi gini. Enjim amylase ini berfungsi untuk apa di dalam produk jadinya? Ya, jadi enjim amylase di dalam tepung itu, dia berguna untuk memotong struktur pati. Jadi, kan pati itu ada di dalam tepung. Nah, jadi adanya dia di dalam tepung itu, nanti dia memotong-motong itu struktur pati, membuat struktur itu menjadi lebih pendek. Yang mana struktur yang dia sudah potong menjadi pendek ini adalah makanan menjadi makanan ragi. Kalau kita tahu kan ragi itu untuk fermentasi. Jadi, ragi itu berfungsi untuk mengeluarkan CO2 yang berguna untuk proses pengembangan tepung. Jadi, nilai enjim amylase di dalam tepung itu berpengaruh sekali terhadap ngembang atau tidaknya. Nah, yang tadi seperti Mbak bilang, kalau Mbak bikin roti itu membang atau tidaknya, itu dari aktivitas dari enzim tersebut. Oh, gitu. Nah, ini diukur dengan falling number. Ya, itu pun ada nilai standarnya tersendiri. Jadi, nilainya enzim amylase itu tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah. Kalau dia terlalu rendah, maka akan menyebabkan rotinya itu mengembangnya kurang sempurna. Jadi, kayak agak kempes gitu. Tapi, kalau dia terlalu tinggi pun, itu akan menjadi adonannya nanti akan lengket. Seperti itu, Mbak. Jadi, itu benar-benar kritik sekali nilai falling number itu. Wow. Nah, sebenarnya apakah nanti nilai enzim amylase ini akan berpengaruh terhadap nilai jual tepung tersebut? Betul. Harganya? Harganya. Berpengaruh terhadap harga. Jadi, kalau nilai enzim amylase itu, dia bagus, tepat, itu berarti nilai jual dari tepung terigu itu juga paling tinggi. Selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa enzim amylase ini ada pengaruhnya ya terhadap harga dan terhadap kualitas hasil jadinya. Ternyata besar sekali ya peranannya ya. Besar sekali. Makanya harus dihitunglah nilai falling number dalam tepung itu, Mbak. Biasanya yang menggunakan alat falling number ini adalah pembelinya atau penjualnya? Dua-duanya. Yang menjual tepung atau yang membeli tepung? Dua-duanya. Dua-duanya. Sama seperti glutamatic tadi. Jadi, yang uji gluten itu, dia yang jual tepungnya, juga yang menggunakan tepungnya, pabrik-pabrik tersebut. Seperti itu. Jadi, kalau untuk menjual, berarti dia kan harus memastikan alat yang, produk yang dia jual itu sudah menggunungi standar falling number-nya sekian, glutannya sekian. Sedangkan untuk yang dia membeli tepung itu, dia juga harus memastikan betul atau tidak sih. Yang dikatakan oleh penjual, kita harus cek ya betul atau enggaknya. Karena saya yakin ya, apabila kita membeli tepung yang salah atau kita menggunakan tepung yang salah dan tidak terukur, pastinya nanti kerugiannya bisa dibayangkan ya. Sedangkan industri-industri makanan seperti ini, pasti produksinya luar biasa kan per hari, kira-kira mungkin berapa ton kali ya, mungkin ya. Mungkin berapa ratus ton dalam satu hari, seperti itu. Wow, industri yang besar sekali pastinya. Betul. Jadi, kalau misalnya salah menggunakan tepung, imbasnya kan tidak seperti kita masak, kita coba dulu gitu kan, satu mangkuk, seperti itu. Jadi, pasti langsung kapasitas besar dan kerugiannya pasti akan besar sekali. Nah, itulah pentingnya pengujian seperti ini. Memang apabila kita didapur dengan produksi skala yang kecil, tentunya bila kita menggunakan tepung yang salah, tentunya efeknya tidak akan terlalu besar. Tapi dapat dibayangkan bila yang menggunakan adalah skala produksi pabrik besar begitu ya, dengan kapasitas produksi yang mungkin berapa ratus ton gitu dalam produksinya dalam satu hari. Dapat dibayangkan kerugian yang ditimbulkan apabila menggunakan bahan baku yang tidak berkualitas. Nah, terima kasih banyak loh Mbak Vita. Ini infonya betul-betul bermanfaat sekali. Mbak Vita, jadi dengan alat yang namanya falling number ini, sampelnya apa dan digunakannya bagaimana? Kalau untuk sampelnya itu, dia adalah tepung. Tapi bisa juga kalau untuk di pabrik kubung, biasanya dia digunakan untuk mengugi dari si gandumnya. Oh, gandumnya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk prosesnya itu, kita melalui proses, ada dua proses yang pertama, kalau untuk dari tepungnya terigu ya Mbak ya, itu melalui pengocokan terlebih dahulu. Jadi sampelnya itu nanti akan dimasukkan ke dalam tub, dikocok, kita juga punya alatnya nih, namanya shakematic gitu. Untuk pengocokan. Karena pengocokan ini pun, di dalam metode dia harus, ritmenya harus sama dari satu sampel dalam sampel yang lain. Jadi kalau kita pocok pakai tangan sendiri, itu tidak akurat lah seperti itu ya Mbak ya. Tangan kita kanan-kiri aja tidak sama, apalagi saya dan Mbak tingkat pengocokannya pasti yang berbeda. Kalau digunakan mixer biasa? Karena tidak bisa Mbak, karena pengocokannya harus atas bawah seperti itu. Jadi metodenya seperti itu. Jadi melalui proses pengocokan dulu di shakematic, kemudian setelah itu akan diuji di polling number, alat polling number. Nanti bentuknya akan dipindahkan, kemudian akan diuji di situ, melalui proses, nanti akan ada titik di mana si tepung itu agak turun gitu, itu namanya adalah nilai titik jatuh, itu polling number-nya sekian. Dan metode ini sudah termasuk ke dalam alat itu. Alat itu dan sudah terdaftar untuk di metode internasional apa tadi? Ya, betul, di metode internasional. Dan wajib ini dilakukan? Wajib dilakukan untuk tepung. Tanpa terasa, kita sekarang sudah hampir di penghujung acara. Oleh karena itu, narasumber saya, Mbak Vita, sudah menyiapkan satu buah pertanyaan untuk teman-teman yang ingin mengikuti giveaway. Silakan Mbak Vita pertanyaannya. Pertanyaannya sesuai dengan judul kita tadi ya, Mbak? Apa itu gluten? Oke, silakan dijawab pertanyaannya, ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke. Tanpa terasa, kita sekarang sudah berada di akhir kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan keseluruhan tayangan kami. Semoga tayangan kami tadi bermanfaat. Saya Karisma Hamzah dan segenap tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan juga apabila Anda mendapatkan manfaat dari tayangan ini, silakan tayangan ini bisa di-share. Dan jangan lupa di-klik like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.